Video ini disponsor oleh Myriad Sosial yang merupakan web3 sosial media pada ekosistem Polkadot Myriad media sosial tanpa batas Jadi untuk daftar Myriad ini kalian perlukan Polkadot.js Wallet Polkadot.js Jika kalian sudah punya Polkadot.js bisa also sign in Pilih jaringan Polkadot, checklist, hubungkan, pilih akun kalian selanjutnya Next, type password kalian Hubungkan Dan akun Myriad kalian sudah siap digunakan Di sini kalian bisa lihat ini adalah brandanya Lalu di sini ada menu untuk friend Ada friend list dan friend request Kedepannya bakal ada social token untuk Myriad Bakal ada galeri NFT juga Dan di sini ada social media yang bisa kalian hubungkan Yaitu Twitter dan Reddit Di sini juga ada wallet untuk kalian menerima token Myriad Oke, jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar Myriad Selamat datang kembali ke YouTube Setra Boy Sebagian sama gue Fadli di sini ya jadi di video kali ini berikutnya gue bakal ngasih bahasan tentang technical analysis mulai dari BTC sendiri dari drop yang kemarin hari kemarin sempat naik sempat naik tapi pas malam dibating lagi ke bawah dan sekarang ini lagi di posisi lagi di double bottom ini double bottom ini naik lain disini nah double bottom ini kan pattern bullish ya pattern reversal so kalau misal ini double bottom itu berhasil atau valid dia bisa nih naik paling gak nyampe paling gak nyampe bentar mana kotak ya paling gak nyampe sini masih possible nih naik nyampe sini jadi dia nanti bakal jadi kayak W gitu gini tapi buat W yang kayak gini W atau harmonic beris itu dia bakal turun gitu jadi dia abis double bottom bakal bikin double top terus bakal turun tapi dalam jangka waktu pendek kalau misal dia berhasil break dari naik lain ini masih ada kemungkinan buat penguatan naik lagi sini ya terus ini juga bisa nih misalnya disini ini buat ptc buat eth buat eth kurang lebih sama ini ada double bottom juga disini cuma dia kakinya yang satu lebih tinggi dan dia possible buat retest disini retest ini dari double bottomnya gue soalnya gue rasa kan kan orangnya banyak yang support-support yang breakdown ya jadi mungkin nih hari ini bakal banyak yang di retest juga gitu banyak yang naik untuk retest naik untuk retest banyak yang mirip-mirip gitu ini ltc juga cuma kayak eth naik lain disini ada kemungkinan possible retest ini kayaknya gue buat ltc gue mau ambil short kok kalian mau ambil short disini sel sini ini buat ltc gue mau ambil nyoba ambil short kayak gini sel 2% terus buat ltc masih nunggu juga ltc ini possible retest ini mkr sama gue juga masih nunggu short short com com kemarin salah satu yang lumayan apa namanya bisa ada naiknya nih hampir balik ke entry kita suspensi f ini oke bisa dipantau nih bisa dipantau nih bisa dipantau nih disini kalau di breakout kalau di breakout sini sini gini ya nih buat if kira-kira ada flag atau wedge cukup panjang juga soalnya ya dan ini double bottom ini neckline nya saya dipantau dulu sampai dia ngebreak neckline nya link ini juga double bottom double bottom possible retest area sini masih di retest sih disini dan kemungkinan besar bakal ada rejection karena kan support sebelumnya nih support sebelumnya terus di breakdown masih belum di retest buat near nah ini near ini kemarin ini flag nya di breakout terus ini turun ini retest udah nih retest retest dari pattern terlihat kan rapih ini disini kena trendline sini pantul dia naik lagi sol ini sol udah ini sol udah retest disini terus turun lagi tarik dulu trendline nya misal udah dua trendline nya ini yang utamanya gini dari atas ini terus ini yang keduanya jadi misal dia apa misal dia breakout dari yang ini pasti masih ada rejection disini bisa gini perlu dipantau yang ini dulu sih yang kedua ini kalau dia bisa breakout dari 112 aja kira-kira next target nya bisa ada di 117 what's all jadi itu aja update dari gue buat posisi masih pada nunggu sekarang dan semuanya short tetap do it your own risk and do your own research jangan lupa buat follow youtube kita di subscribe di at decentralboys twitter di at decentralboys dan instagram di decentralboys sekian ada gue good day